Intro Peluncuran kartu khusus penyandang disabilitas dilakukan oleh Menteri Sosial Hoviva Indar Parawansa dalam rangkaian acara peringatan Hari Disabilitas Internasional yang dipusatkan di Kabupaten Jomber. Hal tersebut merupakan mandat dari Undang-Undang No. 8 tahun 2016, yakni tentang penyandang disabilitas. Menteri Hoviva Indar Parawansa menargetkan peluncuran sebanyak 125 ribu kartu disabilitas untuk tahun 2017. Sementara untuk Kabupaten Jomber baru ada sekitar 820 penyandang disabilitas yang sudah terverifikasi dan berhak mendapatkan kartu disabilitas. Selain meluncurkan kartu khusus penyandang disabilitas, Menteri Hoviva juga meresmikan Ewarung yang dikelola penyandang disabilitas. Ewarung ini milik Suriati Penyandang Disabilitas Kelainan Tangan, warga Kelurahan Baratan, Kecamatan Patra. Menurut Hoviva, peresmian Ewarung ini merupakan wujud konkret pemerintah dalam hal perlindungan sosial bagi para penyandang disabilitas. Dan hari ini juga kita luncurkan kartu disabilitas. Ini adalah bagian dari mandat Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Kita akan mengkoordinasikan terus-menerus dengan berbagai kementerian lembaga, karena di dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, antara lain adalah pentingnya konsesi di dalam kartu itu.